Saya ingin menyampaikan beberapa hal program yang memang akan menjadi fokus dari Kementerian PAN-RB. Tentu saja kami tetap melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN, yaitu tentang reformasi birokrasi tematik, masih tetap fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan pengolahan sumber daya hidrisasi, serta percepatan prioritas presiden. Untuk program 100 hari, kami pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan sistem akutabilitas kinerja atau SAKP yang menjadi basis kementerian dan lembaga untuk mencapai pembangunan nasional atau share outcome dan ikut nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Selanjutnya, ini yang mungkin menjadi tindak lanjut atau lanjutan dari yang kita lakukan pada periode sebelumnya, yaitu penataan tenaga non-ASN. Karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN, dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti selaksi P3K untuk tahun 2024, serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan, Mungkin Pak Madani masih ingat mungkin ya Pak Madani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK masal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembekakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, Saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta, dari jumlah tersebut baik intansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1,289,824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Kemenpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN, dan nanti kita akan tenaga seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamar-pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai dengan sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian dan sudah sampai pada seleksi administrasi. Itu kira-kira ada tiga hal yang Bapak dan Ibu sekalian, apa namanya, program-program satu sari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu. Organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dan Menteri Bapak Penas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Sementara demikian, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mengakhiri penjelasan kami, tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih atas atensi segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih telah menonton!